Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi dengan saya Mirsa Datur G pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pelaporan hasil belajar simak video selanjutnya pelaporan hasil belajar a pengertian pelaporan hasil belajar pelaporan hasil belajar merupakan pelaporan yang membahas tentang pelaksanaan proses dan hasil belajar pada peserta didik dalam waktu tertentu menurut kraft laporan adalah cara komunikasi dengan penulis untuk menyelesaikan informasi kepada seseorang untuk bertanggung jawab apa yang diberikan kepadanya laporan yang berisi tentang informasi yang telah mendukung data yang utuh atau valid sesuai dengan kenyataan yang didapatkan B manfaat dan tujuan pelaporan hasil belajar bagi peserta didik laporan kemampuan atau laporan untuk prestasi akan sangat bermanfaat yaitu yang pertama secara alamiah setiap seseorang dengan terus menindus ingin tahu permasalahan apa yang mereka dilibatkan di dalamnya bisa jadi dengan hasil tersebut menyenangkan atau menggagalkan yang kedua untuk mendapatkan hasil yang jelas dari perilakunya maka pemahaman yang telah mereka temukan yaitu lebih ditingkatkan atau lebih dikuatkan yang ketiga apabila peserta didik menemukan informasi terhadap jawaban yang salah maka jangka waktu tertentu akan tidak menanggapi hal tersebut Hai nah secara ilustrasi tujuan pelaporan belajar peserta didik a mendukung informasi yang lebih jelas dan valid mengenai perkembangan hasil belajar pada peserta didik dalam jangka waktu tertentu B melakukan timbal balik antara peserta didik dalam mengenal keunggulan dan kelemahan maka dari itu untuk meningkatkan stimulus untuk menuntut ilmu pengetahuan dengan hasil belajar pada peserta didik c mengimplementasikan perkembangan hasil belajar pada peserta didik selaku pribadi ketika melakukan kompetensi c model laporan hasil penilaian dan hasil belajar yang pertama bentuk laporan laporan dalam perkembangan hasil belajar pada peserta didik dapat dijadikan dalam bentuk data kuantatif dan kualitatif data kuantatif dapat disebut dengan angka atau skor sedangkan dalam nilai kualitatif yang jarang digunakan untuk melakukan suatu laporan dengan hasil belajar peserta didik dalam segi emosi dan kepribadian peserta didik nah disini ada beberapa bentuk laporan hasil belajar peserta didik yaitu sebagai sebagai berikut A laporan untuk siswa dan orangtua laporan yang dibuat guru untuk siswa dan orangtua yang berisi catatan prestasi belajar siswa catatan ini dapat dibedakan atas dua cara yaitu lulus atau belum lulus D laporan untuk sekolah guru harus membuat laporan untuk sekolah sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar oleh sebab itu pihak sekolah berkepentingan untuk mengetahui catatan perkembangan peserta didik yang ada di dalamnya C laporan yang dibuat oleh guru untuk pihak sekolah sebanyak lebih lengkap karena guru tidak semata-mata melaporkan prestasi peserta didik tetapi juga dapat menyinggung problem kepribadian mereka D laporan untuk masyarakat pada umumnya laporan untuk masyarakat terkait dengan rumah lulusan sekolah setiap siswa yang lulus membawa bukti bahwa mereka memiliki suatu pengetahuan dan keterampilan tertentu yang kedua rekap nilai rekap atau rekapitulasi merupakan fungsi pertama dari suatu sistem yang akan dirancang proses ini dapat mengumpulkan nilai-nilai dari sektor pendidik yang mengampung mata pelajaran tersebut untuk dapat menyetorkan kepada wali kelasnya untuk itu nilai yang diberoleh dapat diolah menjadi sebuah rapor dan dibagikan kepada peserta didik yang ketiga rapor rapor merupakan buku yang berisi tentang nilai kepintaran dan prestasi dalam proses belajar pada peserta didik selama berada di bangku sekolah rapor juga berfungsi sebagai laporan resmi dari pendidik yang dapat memberikan kepada orang tua atau wali yang wajib dapat menerimanya rapor tersebut adalah salah satu pertanggung jawaban sekolah terhadap masyarakat mengenai kemampuan yang telah dimiliki oleh peserta didik berupa kumpulan hasil penilaian nilai rapor adalah suatu gembara mengenai pencapaian atau kemampuan peserta didik dalam satu semester pada setiap mata pelajaran telah memberikan informasi secara kuantatif atau deskriptif dengan kemampuan belajar terhadap peserta didik untuk dapat mengetahui lebih jelas tentang kelebihan dan kekurangan terhadap peserta didik dengan yang bersangkutan Nah dalam sebuah rapor dapat memuat dari berbagai informasi yaitu yang pertama identitas peserta didik yang kedua perkembangan peserta didik secara akademik sosial fisik emosional dan ketakwaan terhadap agamanya yang ketiga potensi peserta didik yang perlu dikembangkan keempat partisipasi peserta didik dalam kelihatan sekolah kelima rekomendasi terhadap peserta didik dengan orang tua atau wali peserta didik penang tanda tangan wali kelas kepala sekolah dan orang tua atau wali peserta didik Oke teman-teman itulah penjelasan materi tentang kelaporan hasil belajar semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih telah menonton!